Hai semuanya, saya Abdul Azizahwan dari Indonesia, dan selamat datang kembali di Youtube. Hari ini, saya akan menunjukkan tips dan trik untuk mengeluarkan kode kita dari Visual Studio Code ke file PDF. Tapi sebelum kita pergi ke tutorial, saya sangat bersyukur jika Anda ingin klik tombol subscribe untuk membuat channel ini berkembang. Oke, terima kasih banyak, dan mari kita mulai dengan tutorial saya. Oke, hai semua. Pertama sekali, saya ingin minta maaf karena bahasa Inggris saya tidak baik. Jadi jika saya menggunakan A tidak benar, silakan tolong saya menunjukkan. Hari ini, saya akan menunjukkan bagaimana cara mengeluarkan kode kita dari Visual Studio Code ke file PDF dan lainnya. Kenapa kita butuh trik ini? Mungkin kadang-kadang kita ingin membuat buku program. Jadi kita perlu menunjukkan kode kita dari Visual Studio Code ke file PDF. Mungkin kadang-kadang kita perlu menunjukkan kode kita dengan lainnya. Jadi kita butuh trik ini. Oke, pertama, buka kode Visual Studio Code kita. Dan buka proyek kita. Oke, di sini saya ada proyek Flutter, dan saya ingin ekspor kode ini ke PDF. Karena saya ingin menunjukkan kode saya dengan teman-teman. Karena sampai sekarang, saya tidak tahu bagaimana cara mengeluarkan kode ini ke PDF di Visual Studio Code. Saya tidak menunjukkan bagaimana cara mengeluarkan PDF. Jika Anda telah menunjukkan kode proyek Anda di Visual Studio Code. Mari kita mulai dengan saya. Oke. Pertama, kita hanya perlu menunjukkan semua kode yang Anda ingin ekspor ke file PDF. Dan kemudian mengeluarkan kode saya. Atau mungkin copy, setelah Anda telah mengopi kode Anda, dan kemudian kita pergi ke pemerintah Anda, Anda ingin menyimpan file pdf Anda Di sisi ini, saya ingin menyimpan kode saya di desktop, jadi saya pergi ke pemerintah desktop Langkah selanjutnya adalah kita hanya perlu menghasilkan file notepad, kita hanya perlu mengklik dan kemudian new, text document, kita bisa memberikan nama random, di sisi ini saya memberikan nama 8mine.txt dan kemudian kita perlu membuka file ini dan kemudian kita hanya menyimpan kode kita di sini seperti ini, oke langkah selanjutnya adalah kita ingin menyimpan file txt ini melalui pdf bagaimana cara melakukan ini, jadi kita hanya menyimpan file, dan kemudian menyimpan kode dan kemudian kita hanya perlu menyimpan kode ini, kita pilih adobe pdf dan kemudian kita hanya perlu menyimpan kemudian kita pilih adobe pdf kita pilih adobe pdf dan kita hanya perlu menyimpan pilih adobe pdf dan sekarang, kode kita dari visual studio code pdf file, jadi kita bisa menyimpan kode di directories di sini, saya menyimpan kode di desktop saya di sini, main.pdf ukurannya adalah 32 seperti ini kita bisa menyimpan kode di antara kode oke, saya rasa cukup untuk menyimpan kali ini jika Anda ada pertanyaan atau komen, tuliskan di bawah komentar terima kasih banyak, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.